Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menjawab salam saya Insyaallah masuk surga Amin kalau punya penyakit semoga Allah mengangkat penyakitnya Amin kalau punya kesulitan semoga Allah mengangkat kesulitannya Amin yang punya utang yang punya cicilan semoga Allah luaskan rezekinya untuk membayar utang dan cicilannya melupon ini nanti-nanti di akhir cerama kalau saya ingat mengatuh wajibigau berbeda nama susah-susah iwajah cicilangnya tulisida api iro dalek yang belum ketemu jodohnya semoga Allah pertemukan jodohnya Amin ya nantilah Insyaallah kita share satu doa juga siapa yang mengamalkan doa ini Insyaallah tidak lewat empat bulan ketemu jodohnya Insyaallah mudah-mudahan mengerangi ya yang belum punya anak keturunan semoga keturunan semoga Allah hadirkan keturunan yang saleh dan saleha Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin al-Nabi al-Nabi udhar udha-udhan linnasi wa bayinat minal huda wal furqan ashahad wala ilaha illallah Wehdahu la sharikala وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله الرحيم وَبَلَّوَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَحْمُ أَلَا جَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ yang sama-sama kita hormati kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Juhri bersama Ibu Haji Asni kita doakan beliau semoga senantiasa diberi sehat dan panjang umur yang sama-sama kita hormati kita muliakan guru kita Al-Muqarram Haji Mahmud Badi SPDI juga kita doakan semoga beliau senantiasa panjang umur dan sehat selalu yang sama-sama kita hormati Alina Tumulabita Bapak Kepala Desa Pada Elo InsyaAllah beliau panjang umur dan sehat selalu yang saya hormati Bapak-Bapak para tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pendidik Ibu-ibu anggota majlis taklim yang sempat hadir dan terkhusus kepada Ananda Alidia Juhri yang InsyaAllah semoga mendapatkan keberkahan Al-Quran Amin dan seluruh hadirin walhadirat yang saya hormati dan saya muliakan Tersyukur acara-acara seperti ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT salawak salawak matas salamak masyri alaih malibina Nabi Muhammad SAW Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai ikutan dan penutan oleh karena itu sebagai umatnya senantiasalah senantiasa untuk bersalawat kepada beliau nah sahabat nidi nidi mas salawak rinabitta man salla alaih maratan nidi nidi mas salawak rinabitta sisen sallallahu alaihi asyaran maka Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali dan siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepuluh kali risalawak kipule rupung Allah ta'ala wikasiratu nidi mas salawak rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wikasiratu maka dia dicat diantara kedua keningnya bahwa dia adalah penduduk surga dan bukan dari ahli al-munafikin insyaallah kita semua termasuk golongan-golongan seperti ini amin ya rabbal alamin hadiri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala malam ini dinyatakan tamat Al-Quran dik tu nato tamat tongen mesti dilanjutkan ke jenjang berikutnya apa megaki runtuk tamat ni mengaji tamat tongen ni akurang nadik nanang kena pimpak pimpak ya apalagi metode pembelajaran sekarang metode ikrak dik nabada yolo metode idania lipuk riasik na'ah lipuk riawan na'ih lipuk dapan na'u a i u iya maku kuih dik nan apa korona na'ih jadi kuih dik na ulang ulangi bacaan tak disisang apalagi narik koma tuani dik padang kena ulangi ulangi bacaan pedek tak disisang ni makanya saya ingatkan anand dayah jangan hanya sampai disini ya lanjutkan ke tahap berikutnya yakni warana tertila perbaiki bacaannya terutama persoalan tajwidnya di pinrang ini luar biasa di kabupaten pinrang ini gudangnya kori-kori di pinrang ini sering menerbitkan kori-kori yang bisa sampai ke tingkat nasional ya sekitar empat malam yang lalu saya takzia di daerah pengaparan biasa bicu ladarun dan nairo mewakili provinsi sulawesi selatan kori dan kori-kori atas asalnya dari mana asalnya dari kabupaten pinrang ya jadi ini menitopin rang kodik tapi lu macam mengaji karena kota pinrang ini gudangnya kori-kori ah alhamdulillah kopir gurut tahe mahmud badi beliau ini kalau mengaji napa kirim sebulu ya kenapa karena kita terbawa dengan suasananya itu karena beliau membawakannya dengan hati di dalam ilmu ulum quran ada namanya perasaan karena keluarnya hati kenapa kita bisa terharu mendengarkan kenapa kita bisa merinding apa yang dibawakan oleh guru kita karena zauhnya itu sangat luar biasa jadi anda lanjutkan mempelajari al-quran ya bapak-bapak ibu-ibu yang punya generasi masukkan anaknya terima kemudian yang mengajari mengajari sebab guru mengajari selamat di baca anak ya mungkin keterbatasan kita mencari nampak mungkin keterbatasan kita waktu untuk mengajarinya carikan guru yang bisa mengajarkan anak kita berakuan menginawati makasih bacana tapi narikku iti tipi anak temak buru mengaji para luto is al isengi alimu pintar-pintar berterima kasih ke guru mengajinya makin para luki materi makasih koguruna insyaallah yaku macam uki materi makasih koguru mengajinya dapat turunnya baraka iri sese naro wija wija tayya mak gurui mengaji apa maapalagi maku koi rio lo li'na pada maku koi guru mengajinya rio lo rata-rata guru mengajinya macam mo makin macam mo buru mengaji rio lo rio lo kamu payah sama cera baca tinggerang di rio lo kaya sama cera baca iri sengima cera baca igre samano gurutah saya masih dapat saya masuk SD kelas 1 SD tahun 85 tamat SD tahun 91 antara 85 sampai 91 itu saya mengaji napa kimelo tambah mengaji igre samano gurutah meloki baca saya kulu igre samano gurutah rio lo saya kulu kode negeri samano mancidi saya kutui rio lo melai baca baratun surat taubah me igre samano gurutah maji negeri samano surat taubah karena satu-satunya surat yang ada dalam Al-Quran yang tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awalnya adalah surat surat taubah baratun kalau ni manu eh melai baca subhanah igre samano melai baca surat yasing igre samano 5 ni melai baca tabaraka suratul mulk igre samano nani melai baca ikrak denai baca ikrak kode negeri samano jadi pitu malu igre rio lo napaki matam matapaki temmak mengaji makanya rata-rata guru mengaji rio lo macam mo magai asoso manre manu ya saya sedih tu lalu tahun 85 sampai 91 unah lah dikat 50 bang aju macam mo metoguruko apa mako koi jarang ni dena kakak macerak baca tu eh eh ibu 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 macerak baca mopi ga anak ta dena tu makin adek nasabah si selesitu gorah weh macerak baca musyrik macerak baca bidaak macerak baca neraka agar apalagi orang yang menga guru mengaji dari koma cengi cerah nasabah kemaja 20 sepuluh musyulam telumpulah lancara pitumpulah menunggak manrasa di guru mengaji rata-rata guru mengaji maku kumadopo ni maji jarang ni manrimanu maka pinanrimanu guru mengaji malasati nasetirangi gurumu pak malasai melamai menyamanya melamai menyamanya nomor 2 menunggak malasai daripada matibawangi lebih menghiri mutiri guru mengaji nampanri menunggak malasai gurumlah anak bura katu ya ya maunya itu pintar-pintar berterima kasih sesuai sesuai dengan keadaan kita ini berterima kasih di itu dan kata lo gurulah sejahtera akhirnya tajamah pabalu motorok kaustas awerin motorok guru lego ini akan tajamah pabalu otok kaya ustas awerin otok guru lego ya aku angkaku Pairo guru mengaji iwereng otok kwanak guruna upalitik bolaku laman cedih guru mengajik kaya tapi as ya roh lagi talumpulan lancar api tumpulan menunggapaya guru mengaji matua ya guru mengaji tanya anak-anak upak guru tomatua upak guru pensiunan liwak watan na tomatua ipak guru niya nanain agak watan na namurusid di lobe ni ipak guru niye nan lupai baja makanya kami tahu papan tulisku korobito dena guruta doktor kaya haji aymirulamir kupake kau ukiranya liput dimetawa kada liput maka naka agah ukiranya liput penampu berisi kiasi kena tusuk sate eh perhatikan itu padupu lepas di bawah tusuk sate baris di atas bunyinya a tusuk sate baris di bawah bunyinya i tusuk sate nomor sembilan bunyinya u a i u coba pindah ke huruf berikutnya kagurupu bah kurupu bah dewa kada hurupu bah kumakalaka hurupu bah li sengi wani nan lupai baja kagurupu bah kada mangkuk yang menguloyase mangkuk akan tetik na yawa sidi nyok nyang utara kaget nih mangkuk nyok nyang baris di atas bunyinya bangkuk nyok nyang baris di bawah bunyinya bih mangkuk nyok nyang nomor sembilan bunyinya bu bah di bu coba ulangi bi bu mangkuk nyok nyang baris di atas bunyinya bangkuk nyang baris di bawah bunyinya bih mangkuk nyok nyang nomor sembilan bunyinya bu babi bu angker anak guruku matumisi tumisi larai Oh na ulangi bacana tusuk sate baris di atas bunyinya tusuk sate baris di bawah bunyinya itu susah ke nomor sembilan bunyinya u mangkuk nyonya baris di atas bunyinya bangkuk nyonya baris di bawah bunyinya bih mangkuk nyonya nomor sembilan bunyinya angker balik lakai nemitai eh oh na ulangi anak-anak bahasa menerai eh kambik upawan cina pak merupakan aku jolo cina nampak kuai pirangan lo mi amakmu lamba mengaji di ustaz siang ngasuh ni mengaji anakmu kustasih ay siang ngasuh ni amakmu mengaji kustasih maka daya anak-anak mua indah salah bapak dah dua ni minggu nasa kode usalah dua ni minggu maka daya lakana eh kambik muak wita ini amakmu hingga anak-anak tarami kuwita nasi ngemakmu ye ay hujangan ni tatarami hujangan ni oh loka berlatang kubulai assalamualaikum mananda waalaikumsalam apa ripuah ada tuh dia si ayuh betulian dia kami luah kutalang apa ripuah anwana iarudia mana diboyang hingga lakata tarami ya roma nak kubulai hujangan ni kapang ngiru nak apa nama huwa tau tak tarang makita maka lakata tarang makita maka lakata hujangan diandrak apale tahu maji nasa kanak ala wina tusuk sati anak basok nyoknya nsi mata lapau karbala tahu lah sama ngaji mana kaji tusuk sati simak basok nyoknya lapau jadi maka daka oh bahasa dia puang ni iya di oi sana metode maindai basari o nisantibu nyi marondon na lupi boy iya roya asal metode kumaka daka iya wan niya nisengi kumaka daka bah tapi bajanan lupisi iya rio isangam itu diubasa diubasa lakana di iya puang basai ya itu susahnya kalau orangtua yang diajar namoro dua susana kutama tua ipa guru mengaji capu manan nisimna na angka hurufu iya pada janji ku isi si runtuh isi pada pada nasa sah 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 jadi ku kiranya ku bapak tulis sisa ibu-ibu sang kutalu disina waktu sasa coba tepukannya siap pah hai ibu-ibu sa pah sa ibu-ibu pah biasa kama kada pakubawan niru nisemoto pengoletakan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya bapak-bapak ibu-ibu yang masih lengkap giginya aguruki mengaji aguruki mengaji begitu anda ya teruskan nanti kembangkan bakatnya ya di kota pinrang ini kabupaten pinrang ini tidak pernah kekurangan kari dan kariah ya cuma itu tadi kita sebagai orangtua yang kalau sudah tidak mampu lagi untuk diri kita paling tidak generasi kita jangan sampai ketinggalan mempelajari Al-Qur'an kenapa maka dari Nabi Muhammad SAW wa idha kuri Al-Qur'an fa inna yahti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi pelajarilah kalian Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafa'ah kepada orang yang membacanya apatah lagi kalau ada surat-surat tertentu yang kita baca pada padana suratul mulk siapa yang senantiasa membaca suratul mulk maka dia akan dihindarkan dari siksaan kubur suratul mulk itu yang menjelma dan menghadap dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kada'u puang kalau ita calai yewe puang yewe malaika kalau imu calai yehe lapu tawe yana tawe senantiasa membaca saya pada saat dia hidup maka sampaikan ke Allah supaya menghapus saya di dalam Al-Qur'an orang ini senantiasa membaca saya ya termasuk membaca surat Yasin ya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mankaraa Yasin filailatin ini 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 mak baca Yasin risidia wandi makfuran lahu asbaha maka Allah mengampuni dosa kesalahannya pada saat subuhnya datang nah baca ke wandiwi maka Allah mengampuni dosa kesalahannya pada saat di sore hari ya maka baca terus Al-Qur'an kenapa mesti dibaca satu hudallin nasi wabayyinati minal huda Al-Qur'an itu setiap kita pelajari maka itu bisa kita membedakan antara yang baik dan yang buruk yang kedua ada orang yang terkena penyakit jasmani ada orang yang terkena penyakit rohani maka jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai obat ada satu kitab namanya hasinatul asrar disitu khasiat tentang ayat-ayat Al-Qur'an disana ada berbagai macam surah yang bisa kita jadikan sebagai ayat pengobat salah satu contohnya surah Yasin nigi-nigi malai atau bacai surah Yasin dengan model 41 41 agi agi lasanna mesti napali sangi pungalatala Allah akan sembuhkan Allah angkat penyakitnya kecuali hanya satu penyakit yang tidak mampu disembuhkan kalau membaca surah Yasin model 41 penyakit apa yang tidak mampu disembuhkan oleh surah Yasin kalau dibaca model 41 yakni penyakit yang menyebabkan kematiannya bagaimana membaca surah Yasin model 41 itu ayat pertama diulangi tujuh kali Yasin 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 ayat pertama ulangi tujuh kali kemudian lanjutkan bacanya walqur'anil hakimi innakala minal mursalin terus sampai ketemu ayat 38 ya ayat 38 kan awalnya wa syamsu tajirili mustaqirill laha tidak diambil itu langsung balikata ku dirul azizil alim ulangi enam belas kali ya tujuh tambah enam belas sama dengan Syahri bimu tujuh tujuh tambah enam belas dua puluh tiga terus baca sampai ketemu ayat 58 salamu salamu kolam mirrobb irrohim salamu kolam mirrobb irrohim ulangi empat belas kali dua puluh tiga dua puluh tiga tambah empat belas sama dengan tiga puluh tujuh ya kemudian terus baca ayat 81 ayat 81 ayat 81 ayat 81 ayat 81 dua puluh kali ya ulangi am awal ayat 81 khalaqa as samawati wal arda biqadirin ala ayy ya luka mislahom bala sampai bala sampai bala sampai bala Dede Pak Capu sampai bala ulangi empat kali tiga tujuh tambah empat sama dengan empat puluh satu dalam kitab hasinatul asrar siapa yang membaca surah yasin dengan model seperti ini apapun penyakitnya Allah akan angkat Allah akan sembuhkan kecuali penyakit yang mengibatkan kematiannya terdapat dalam Al-Quran surah yasin ya tapi mereka kata-kata salah faham pernah saya surah yasin pak bunuh tau ya makinlah membaca yasin nenekmu ke laki melokong puluh tau salah faham lagi itu surah yasin kenapa bunuh tau jangan mempercaya mana pak bunuh tau surah yasin tuh asalang kata kiri-kiri kimi baca si surah yasin mati sih salang kata mengesah si perbatasan baca si yasin mati sih asalang angkat tau kumat bila pitawi liwak batinam matara pitawi baca si yasin mati sih asalang angkat tau ialah mapalak letih si palak baca si yasin mati sih pangkat tau itu surah yasin itu surah yasin tak ada pak bunuh tau surah yasin bisa berfungsi sebagai obat kalau ada orang yang ingin meninggal dibacakan surah yasin kalau orang tersebut memang sudah janya maka fungsinya surah yasin akan membersihkan jalan keluar rohnya satu yang kedua kalau orang tersebut memang belum bisa meninggal karena belum sampai ajanya maka berfungsilah surah yasin sebagai obat kepadanya saya pernah di kantor kereta matilpong ustad dimanaki makadaka saya di kantor nasang karamelo waku tanang makadaka agaro nasang makui ustasih kak magih nasang nyiru matu waku eka siyagani baca nga yasin nadi penamilu mati makadaka magimu melompului tidak begitu keterangannya di surah yasin keterangannya surah yasin kalau orang tersebut memang bisa ajanya maka fungsinya surah yasin bersihkan jalan keluarnya rohnya yang kedua bisa jadi obat kalau bukan ajanya yang ketiga fungsinya surah yasin akan menjadi penyabar akan menjadikan orang tersebut diwiringi baraka mancajipa pesabara ilau risisina laputu malasa maka bacakanlah surah yasin ya apalagi yang kedua kelebihannya surah yasin ada di dalam surah yasin tujuh mudin silahkan cari nanti di keterangannya nih nih angka malak dak paralun naki pun ngelata Allah in renna di namelo titul takam ayah tulimah susah penadina as woni masasa 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 lakin masasa bayinina ya tapi tulimah tampuk matui yang ketentu makor masasa masasa matampu siku woni ya angka tutiri susah susah cari itu surah yasin dengan tujuh mudin di dalam Al-Quran ya silahkan cari nanti setiap ketemu mudin pertama maka pergunakan waktu disitu berdoa ketengahnya nih 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 merilau nare kukuran nana baca mudin maka pemali itarima pemali ritullah periluduan nare pungalata maka baca surah yasin di mudin itu kalau tidak salah terdapat ayat mudin pertama itu terdapat di ayat 12 ya terdapat di ayat 12 kukuran kita baca mudin ayat 12 kemudian terdapat di ayat 17 kalau tidak salah seterusnya nanti ibu yang cari ya nanti cari disitu maka berhentilah sejenak kemudian membaca doa itu kemuliaan kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran ya makanya Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim lagi sama nama Kedepung Allah kita Al-Quran ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka keberkahan manfaat rahmat kasih sayangnya Allah ada semua terhimpul di dalam Al-Quran ini makanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu Bismillahirrahmanirrahim simak simak kalau dibaca dalam jumlah-jumlah tertentu maka kita akan mendapatkan keberkahan misalnya siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur ini ini baca Bismillahirrahmanirrahim waktu 20 sidi napa matinro dia akan mendapatkan lima hal nama russidi aminan minasyaitan aman dari gangguan syaitan biasa matinro balik kanan balik kiri mupa kik dik namelo matinro matai lingah kik dik namelo matinro matai kenapa bisa begitu angkamana setang ngelo pakatulu tunuh kik lapakan kamal ngerus sinin na jama-jama kejajian nyon nang asoy ya mana panap ubah ikumail kik matinro jama-jaman nasetang ngeri itu matinro sikit nasang ude gaga katulu tunuh sikit masalah nalalu nik setang nalalu nik gerandung nalalu nik malampir nalalu nik asuh nalalun nip nalalun ciciram kemana tamai lalun tin rota eh bahaya itu kucicila pelallum ya kucicila pelallum ya makanya supaya tidak mimpi yang buruk-buruk baca bismillah rrahman rrahim sebelum tidur yang kedua niki niki baca bismillah rrahman rrahim ke 20 sidi nain apa matin roh aminan min syarril jin wal insi aman dari perbuatan buruk jin dan perbuatan buruk manusia ya insyaallah dia yang tahu itu termasuk bapak-bapak yang pengusaha bapak-bapak yang punya jabatan boleh jadi ada orang yang tidak senang dengan kita sehingga karena kecemburuan sosial ada yang memakai biasa jin kerjasama dengan dukun untuk menghancurkan usaha kita maka supaya kita terlindungi dari hal itu baca bismillah rrahman rrahim 21 kali sebelum tidur bapak-namanya rupa tahu pak yang bisa jadi karena persaingan usaha persaingan jabatan pangkat maka ada-ada saja orang yang memilih untuk mencari jalan yang pintas pergi ke dukung pergi ke orang pintar ibu 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 mati roni ada satu pertanyaan saya kenapa orang kalau datang ke dukung nak ada orang pintar agak kira-kira jawabannya kalau datang ke dukung jawabannya orang mau ke orang pintar jawaban saya sementara kenapa orang yang datang ke dukung itu kemudian mengatakan orang tersebut adalah orang pintar karena semua yang datang ke sana adalah orang bodoh halil makan orang pintar berarti semua orang ke sana orang bodoh dua dua yang ketiga siapa siapa membaca bismillah rrahman rrahik kali sebelum tidur aman dari pencurian bismillah bismillah rrahman rrahim wadiyala papalak darat yaku yale papalak darat nang ketahun nala deni telalang yang masuk kami menal agak ilal darat miliki pak guru miliki pak guru saya sarankan ia ternyata pesangi palak yang dekat dengan kita ini aku bakal taruh nih jangan ya caranya bagaimana Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Jalan lagi ke sana Sampai ke sudut sini Baca Bismillahirrahmanirrahim Jadi apa Baca Bismillahirrahmanirrahim Sampai ke sudut itu lagi Sudah sampai ke sudut itu lagi Bacangi salawak Rida dita wika 20 sidi Napa itu untuk matata Insya Allah Kau memang Mangala agak-agak Ila lana darat Ini telah lagi masu Ini perlu pasuin aja Salawak Iya Kita baca Salawak 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 Baca di sini Allahumma sallilah Sayyidina Muhammad Walali sayyidina Muhammad Allahumma sallilah Ya Tuh Tuh hadirin yang dimuliakan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Guru Takali Belawa Pernah satu hari Saya ikut dengan beliau Dia cerama begini Beliau bilang begini Saat ini Saat ini Tuh hadirin yang dimuliakan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Saya sarankan Ya 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 Kuma beliru darat Tak Ajanaka apa Tepasah Hanyi Man rasi tahu ini Ya Apa Ya Apanya Tila lagi Masuk Kau ini Pasuin ya itu aman dari pencurian lo kima mau teruk kuto tabacamai undangnya wendimu terukta insyaallah aman itu terukta tapi yang kena satu rolimah simak ipas simaki simak ipas simaki kuta lepai lepaki ya cabu kucina kucingan longi ya iya ya raya sesimak ipas simaki ada mupa toke kucingan longi cabu kucingan longi ya raya sesimak ipas simaki ya pada waktu itu kok lo kima mau teruk yang kesipi yolo ya sekitar 150 milioni rapi sipingnya atau 200 meter lepaki jolo lepani baca surah yasin ayat 9 eh baca raya sesimaki nguluk punir bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awsaynahum fa hum la yubasirun wa ja'alna min bayni katalulu wa ja'alna min bayni idihim sadda wa min khalfihim sadda fa awsaynahum fa hum la yubasirun aws insya Allah dia nak tunatah kita pekesingi bilang kak nasim tak kacah spiung ahli si bawah surat-surat setengkana insya Allah salamat ni tu aku makut ustaz sajian aku baca yang penting langkah manang minimal kuibaca yirubarakat surat-surat sindik nanda halang iku masyik kaki dia nak palipaki insya Allah ya yirubarakat sisi mak ipasimaki ya itu tiga aminan minasari kaya keempat nigi nigi baca surat nigi nigi baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur aminan minahari aman dari kebakaran aman dari kebakaran banyak sangat di masuk seliwa kampung letak pengkatapun kebakaran di sekitar rumah kita kubiaca muih ibah camuih ronin dan apaki jokah bismillahirrahmanirrahim wikaduh puluh sidik insya Allah mabila kebakaran yang boleh ribulata ya masuk seliwa kampung kita mendapati ada kebakaran ambil batu 21 yang kemudian lemparkan satu-satu ke tempat terbakar itu dengan bismillahirrahmanirrahim 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 jalan sisa tal dimporong lakar sisa oh jangan satu-satu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim insya Allah akan cepat padam api itu minimal kalau tidak bisa dipadamkan paling tidak dengan 21 bismillahirrahmanirrahim yang diliparkan batu kepadanya tidak melebar kemana-mana kebakaran itu aminan minal hari yang kelima ini baca bismillahirrahmanirrahim aminan minal mawti al-faj'ah pura dikna na mati mandada aman dari mati mandada kalau kalau bismillahirrahmanirrahim tidak bismillahirrahim tidak mati 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 salat 5 bismillahirrahim mati ha 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 tongang tongang kira-kira nabaca kau wanliwi dikna mati wanniye nabaca kau suay dikna mati rasuwe dikna tu namate-mate dikna mati kutulima bacai tongang tongang salah pahak itu bah maksud saya kau nabaca rimula wanniye dikna mati wanniye latuk subuh ya kau nabaca rimun ripura lama sepaj subuh dikna mati narapi mangaribi nabaca kau wanniwi dikna mati ya wanniye nabaca kau suay dikna mati mati ya rasuwe dikna tu namati mati ustaz asalan nabaca dikna mati magapi paling namati kupulih ajalena iwiringi atak kelupanga pulih ripunga latala makbaca ipatak kelupir ripunga latala makbaca makanya supaya kita terhindar dari mati mendadak ini maka bacalah 21 kali bismillah r-rahman r-rahim sebelum tidur apa itu mati mendadak bapak ibu sekalian perintah al-quran sesungguhnya ibar hawa ha dakumul mawuj intara khairan il-wasiyah al-quran mengatakan begitu jika salah seorang diantara kalian hadir kematian itu intara khairan il-wasiyah hendaklah kalian berwasiat supaya apa berwasiat hal-hal yang baik ini perlu berwasiat supaya anak-anak tidak bertengkar di belakang sepeninggal kita makanya saya sering katakan ini sebelum meninggal berwasiat lima anak dapat itu namanya enak dikumenlo dipanggung diatih matematik muhammad minit 10 dikumenlo mahtematik itu namanya ini saya saya tidak saya saya melihat serta saya 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 eh, eh, ikut 50 hectare pun, darah alatun ini, psikolak disana, alih, 50 hectare, sepertifikan, ikut makudra ikut alatun ini, 24 tingkat boleh, tau sugi guys, ha, gaj, tau sugi, dia pun bakal, katu sugi, ay, mawatan ni, caramayi, syakit-syakit, tak pujek, asa bakal katu sugi, eh, ikut, magalakuita, mapalari oto na, alatun ini, oto tawa mo, alabi pikabina, dua lusi oto, tau sugi, besti, asa bakal katu sugi, eh, ikut, ah, ikut, anak, kutili mapakirekire, alatun ini, kotawa mo, talus, pedahin, itu bukan warisan, nanti dikatakan warisan pada saat orangtua sudah, dan meninggal semua, tapi, ya, kutu, maafi tomatoy, nangka nawerin, anak-anak, angka, wadid, nawerin, mega, angka, cedek, itu urusan orangtua, boleh, dalam islam namanya, hibah, yang penting, tidak lewat dari 33%, jumlah harta yang ada, boleh, ya, ngka, melun, nawerin, cedek, sabar, kok, tautomu mapakirekire, nyesuro, kok, purewirewara, barang, nakamapakirekire, wadid, ya, lep, apa, bisa, wadid, ngisitai, wadid, halalah hukumnya, purewirewara, ngoto, dua losi, meki, minreng, si losi, mapin, rebut, nadina, melo, apin, si tayman, miru, dua losi, ngeri, nyesuro, kok, ya, dalilnya dari mana, angkasidika, lolo, maperapur, nebita, ya, rasulullah, amuri, amuri, kurupuraka, nebira, darat, karumana, patah puluh hari, nali, memang, magkana, purewira, nebita, kada, magkina, nalai, makkadai, ya, ruka, loloe, makkirekiringi, makkadai, nebita, antawa, maluka, liabika, sesungguhnya, angkau, dengan harta itu, adalah miliknya, bapak, kupurakuna, merenamilu, nalap, memang, wadding, asah halal hukumnya, diambil kembali, begitu, dimilikinya, itu anak, dari orang tuanya, ya, benengi, angkatumatum, melu, nabalu, anak, naas, satu, benengi, ya, makanya, saya biasa katakan, bapak-bapak, yang, perokok, bernak, ya, nangka, nangka, waktunya, melu, lak, daki, mapiluk, nandigaduh, tetap, liat, peluk, namiga, anak, tak, sapabawan, niru, anak, makpakirik, ringgit, pertama, pagkala yang, aja, muntabusi, pasang, nilak, koroh, higa, suruh, lengi, peluk, higa, suruh, higa, 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 itu, catatanya tadi, atal, melu, pagkala yang, keadaan-pagkala ikuti lagi, ambuk, nandigaduh, mursu, anak, apa lagi, itu hadirin, yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, ya, kita, kita kembali ke konsep, jadi, itu, bismillahirrahmanirrahim, kalau dibaca dengan jumlah-jumlah tertentu, insyaAllah, ada hikmahnya itu, termasuk, bismillahirrahmanirrahim, wadih pak, kima, pandini, bosib pak, bagi pak guru, ha, maki pak guru, pak guru, kemeloki, caranya, indah, maksudnya begini, jangan sering-sering dipakai ini, ilmu ini, ilmu ini, saya dapatkan langsung, dari, Andri Geruta, Profesor, Dr. Kiai Haji Said, Akil Husin, Al-Munawara, LCMA, ya, wadih, wadih, wadih ipaturu, bosib, wadih, ipanini, bosib, ya, ipak guru, ipaturu, bosib, wadih, biasa itu, kumpul, pak guru, yang tak pembosih, ha, dikan kamu, papan ini, nah, adih, ya, kubosih, pembosih, ini sih, ya, itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, caranya, kumilai, pabusi, insyaAllah, inatuluki, punggala ta'ala, ya, kumilaki, matindro, taterimanya, taterimanya, timunak, gurutan, aduh, cilikun, lapaterimanya, langsung, maka saya, ijazahkan kepada bapak-bapak, abu sekalian, caranya, ya, kumilaki, matindro, lukimajene, jolok, majene, napalori, unrotin ruta, menguluriki, belahi, istighfar, tiga kali, istighfar, tiga kali, kemudian, salawat, tiga kali, kemudian, baca, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak, seratus, tiga belas kali, seratus, tiga belas kali itu, tidak cukup lima menit, seratus, tiga belas kali, denawaddi kurang, denawaddi lebih, ya, kukurangi, seralampi, ia kulak tiri, lempai, makanya, konsentrasi, ya, perlu konsentrasi, seratus, tiga belas kali, sebelum tidur, maka, seratus, sepuluh, telur, stas, moya, ditubis, sengimak, seratus, sepuluh, telur, makutur, ya, gurih, tarima, bawah, ya, pakai sini, konsentrasi, tak, kemudian, apa, ini, bos, Alhamdulillah, sudah empat kali, upake, kagaya, pambas, pertama-tama, saya pakai, saya mau cerama di pare-pare, yang meninggal itu, bosnya, ada itu, aku, apa namanya, air gelas, mere, mere, rosih, mere, rosih, oh, karena kurang lebih, 400, 500 orang berkumpul, oh, apa, mulanya, teti, bos, inggerang, ngehe, bapak, terimana, guruta, caranya, ya, tetarima itu, baka, darur guruta, eh, anggaplah, boleh, manggalusaliwangi, do, manggalusaliwangi, lo, kikurus, lampu, ciri, na, bola, taro, ya, agak, jika, basen, dunia, si, na, ciri, bola, eh, basen, dunia, si, ana, agak, basen, si, si, agak, basen, nosiana, ciri, boleh, si, arek, arek, ni, guru, basen, donia, sutanya, dia, baga, misang, agak, basen, nosiana, ciri, boleh, ah, mana, kaja, ciri, lu, ah, agak, agak, metode, bicara, gini, basen, donia, nengkah, timpak, laja, ditugah, basen, nosiana, eh, agak, basen, nosiana, timpak, tapi, kaja, maka, dikit, timpak, laja, mestin, misang, ciri, bola, kaja, mestin, semak, adanya, ya, seci, ini, tapi, dikak, basen, indonesiana, termasuk, dikak, basen, indonesiana, maga, kampung, ekor, maruamugana, semarua, unruwana, siandri, tetik, bulai, agak, basen, indonesiana, siandri, tetik, eh, agak, basen, ciri bola, tapi, tapah, ciri bola, atau, tetik, mengulis, saliwang, tapi, ini, ilmu, tolong, dan, tolong, jangan, sering, digunakan, siap, temak, wah, di, siap, temak, wah, barak, basen, ane, cara, cara, basen, ane, wadid, di, pakai, ya, wadid, di, pakai, ya, pakai, ini, caranya, mengulis, saliwani, ya, tabahacai, kumungkali, saliwaki, pertama, istighfar, tiga kali, kemudian, salawat, tiga kali, kemudian, tabahacai, padongan, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, hawalaina, wala alaina, ulangi, katal lu, tabah, ni, ni, ha, tabah, ni, bibu, eh, di, apakah, siarang, ulang, ha, purayero, dia, 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 ulangi, dia, ulangi, matkotoh, hatari, manganah, purayero, tawacani, surah, lahap, ya, surah, lahap, tabah, lama, surah lahap, bibu, ha, 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 arae, arae, alaha, aga lahap, arae, tabah, Tidak ada. Haa. Purni kita baca. Nangis. Angolosaliwaki. Ya. Nangis. Maksudnya. Ibali. Ibali. Ya. Kita perhatikan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Ya ada. Abila hadiyun wa tabba. Ma'akna'an humaluhu wa makasab. Sayaslala randzatalahab. Wamratuhu. Wamratuhu. Ipakini lima emas sampian. Wamratuhu hammalatalhatab. Kungka'alu mumpa. Arahkan tangan ke situ. Wamratuhu hammalatalhatab. Fiji diha. Hablum. Masada. Ulangi tiga kali. Ya. Tapi usahakan jangan kentara. Ya. Usahakan jangan kentara. Bapak. Komik. Mabung. Lepas. Bapak. Minta video-video. Nama beliau nanti. hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya butuh sekitar 2 jam setengah baru bisa sampai di rumah ini terakhir bapak-bapak sekalian Ananda Anandia Jufri sebaik apapun pengetahuanmu sepintar apapun Allah berikan kepadamu tolong hormati orang tua Anandia kamu bisa begini jasanya bapak jasanya ibu terutama ibu bagaimana tidak makanya perempuan itu luar biasa maka pantaslah kalau dituangkan satu lagu ibu kau lah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi lahir lagi mengandung lagi lahir lagi itu ini matampu dimana matampu dimana matampu dimana nak kau dimana tahu yang wuuu poti pagari memang makanya tak tu garipan dia nak wibana melodi itu cerita yang paling kalau padilah dia nak wibana tapi saya bisa merasakan waktu namilu jadi anakku kedua tidak makan ini anak namat aku kasih mari sah lagi wiii padipa wiii padipa maka kak parang aku boleh lupa masa lupa maka dia apa si di kom adang wuuu padipa tadi makan dibuat bidang ustaz eh kayaknya baru pembukaan pembuka si agak biasa tetap pura eh baru pembukaan sekian eh suni yolok ya kona rumah kena kata oh ya rupa leko melo mima nak tau wii waseng iru undang undang dasar bawang angka pembukaan nah muka leko mima nak tau yang pembukaan nah as suni jolo ustaz nape pembukaan si anu jadi rui yak melotong nak masuk wii nak gata maniharo lima kira anak nama tu aku makan dana pundang bu bidang bu bidang ajak lalu suruh masu ya tau gara 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 tau ye wak wai jadi dero kasih wasti mundrona koruti sapu sapu hih pad dipad maka perangih eh meto tuku ya lalir berdikamara anak 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 kasih mima anak eh ya kusil lola tam simp anak taj jika si jura tap lak ini anak 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 mima anak 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 jajian anak hih kok orang ibu dia kasi di rumah sakit mengkak di wih padipa maka lelaki hush hanya meruka dia mese rih batun nai buah dia mati bati hanya meruka hanya meruka wah sini polisi jina kada pan 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 dia kaj ambas ikan apa roh ni dia jajian lelaki polisi jina pinung di boca pinung di boca si jari jini pinung teme boca ni dia lagi anak 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 mga datuk mati mati rambut bida pura kak biasa ni kaling wacara maku berjali stalin nase pa ustaz wasa pura taj ramang angka kibaca baca namal om iman atau wih nape winger rama kada katung ato tuk idik dan akan nah yang lupa iman bacai nape winger surat nahal ayat 87 surat nahal ayat 87 surat nahal ayat 80 mati polisuki pundam manang ngilak tan apal iya kaya bapak nah apal iya napak milo matampu eh jom kak matampu matampu nadi misang nyaman aku milo kip min mana apal surat nahal ayat delapan puluh tujuh wallahum akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wajalalakun sam'ah wal tiupkan ke air tiupkan ke air baca tiga kali kalau tu ini katal lu bacakan ini salawa ya itu hadirin yang dimuliakan jadi ananda jangan pernah durhaka kepada orang tua nah ya hari ini angkohatan al-quran tapi bukan berhenti membaca al-quran teruskan nah ya teruskan bahkan tingkatkan ke pengetahuan yang lebih tinggi lagi belajar tadwidnya belajar tartilnya belajar tartilawahnya ada beliau guru kita belajar menghapal al-quran kalau perlu ya siapa yang menghapal al-quran angkapa kepala korang anak maka nanti di hari kemudian dia akan memasangkan mahkota dari cahaya kedua orang tua maka kalau begitu ananda harapan orang tua Pak Haji Jufri sama Aja Asmi sangat berharap tambahan pahala untuk mengisi buku catatan pahalanya orang tua Aja Madara Kanadi ya saya kira itu Bapak-Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan eh kepala wala lupai terakhir ya supaya eh dia masih secicilata ya tanaya yang cikik nebi tamakadah nih bisa minta tolong Pak Suti tapi dipotos aja dari tiga arah kalau perlu mohon maaf ya nebi tamakadah nih 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 berhadapan dengan pintu rumahnya kemudian dia baca Bismillah tiga kali dia baca Bismillah tiga kali kemudian dia baca surah alihlas tiga kali kemudian dia melangkah kaki kanan masuk ke dalam rumahnya sambil tersenyum dan mengucapkan salam agar agar selebih tak nih nih pigo ia jaman jaman pura dikna nasita akasya sinye namati nabi tawakadah jadi matuh ibu ibu ya bapak bapak ya matuh lisuki tetuki jolona tangga ta baca Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim surah alihlas berhadapan dengan pintu baca Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim kulallahu latu capak kulallahu latu capak kulallahu latu capak kemudian melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan sambil tersenyum dan mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh baik bapak bapak sekalian kita bersama-sama menutup dan membaca Al-Quran membaca doa mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini insyaallah bernilai ibadah dan nanda kita yang menghatamkan Al-Quran insyaallah senantiasa membaca Al-Quran mencintai Al-Quran dan menjadi Ahlu Al-Quran walahadih niyah likulli niyatin salihah al-Fatihah wa'udzubillahi minasyaitan ar-rajim sallallahu iya kanahu saratul dadinan anta'alih firmatubu alih malut wa'udzubillahi minasyaitan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan yuafi ni'mahu wa yukaafi mazidah Ya Rabbana lakal hamkama yang bagi dijalali wajah al-Karim wa'udzubillahi sultani Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa'udzubah alayna innaka antas tawabur rahim Allahumma nawwir kulubana binuri Al-Quran Ya Allah sinarilah hati kami sinarilah kalbu kami Ya Allah dengan sinar Al-Quran dengan nur Al-Quran wa'udzubillahi wa'udzubillahi kami lisan untuk senantiasa berzikir kepadamu Ya Allah senantiasa membaca ayat-ayatmu Ya Allah senantiasa bersyukur atas ni'mat yang telah engkau berikan kepada kami Ya Allah dan berikalah kami kemampuan untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kami Ya Allah Allahumma ja'al awladana awladan salihin Ya Allah jadikanlah anak keturunan kami keturunan yang salih dan salihah Allahumma ja'al awladana awladan salihin wa'hafizhin Al-Quran jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih Ya Allah dan mampu menghapal Al-Quran Allahumma rabbana fillana wa'liwalidina warham hum kama rubahuna siwara wa'lijami'in muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahiyai minhum wal amwad inneka sami'un qaribu mujibu bawat ya kodiyal hajat Allahumma rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirat hasana tawakina adab al-nar wa sallallahu ala siddhina muhammad wa'ala alihi wa sallam wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahmah bil quran wa ja'al hulana imam wa nuram wa mudah wa rahmah Allahumma wa zikrna minhumma nusyna wa alimna minhumma jahilna wa arzukna atina wa taahu ala li ha ala taro fa nahar wa jahilna khuit Kher yeah Ya Rabbil Alameen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh